Kepolisian daerah Jawa Tengah mengungkap komplotan penjualan mobil tanpa dokumen hasil kejahatan fidusia dengan mengamankan 5 orang penadah dan barang bukti 20 mobil dari berbagai jenis. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah beroperasi sejak tahun 2017 dengan keuntungan rata-rata 20 juta untuk satu unit mobil yang dijual. Polisi mengungkap komplotan penjual mobil tanpa dokumen legal yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Lengek Squad yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan 5 orang tersangka yakni AP, SJ, PT, SI, serta SH warga Pati, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku membeli mobil-mobil caminan fidusia yang belum lunas pembiayaannya kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran tanpa dilengkapi dokumen lengkap. Para pelaku mendapatkan mobil di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan kemudian dikumpulkan di Pati. Dalam aksinya, komunitas Lengek Squad sendiri memiliki sekitar 30 orang anggota dan sudah beroperasi sejak tahun 2017. Sebus di Jawa Tengah, tepatnya di Pati. Bahkan para pelaku itu mempunyai grup namanya Lengek Squad. Ngek Squad. Mobil terbang. Jadi para tersangka itu menjual kendaraannya sejak tahun 2017. Tuh, kamu ambil dari mana? Jabar, Jabar dan Jatim. Jabar, Jatim. Masa sedapatnya ada. Mobil apa saja yang 8 mobil? BMW? Enggak. Enggak? Kamu ambil berapa rata-rata? Untungan. Kau ambil 2 juta, 3 juta ada. Misalnya yang kamu ambil. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang penada barang curian. Polda Jatim juga telah membentuk tim untuk mengembangkan penyelidikan pada ratusan kendaraan yang sudah dicualbelikan di bawah tangan oleh pihak debitur. Endi Nugroho, Semarang TV Terima kasih telah menonton!